Baik, sekarang pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang satu materi tentang traditional and modern diplomacy. Saya kira informasi yang soal mid-competency test 1 ini saya rasa cukup. Sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang traditional and modern diplomacy. Sudah sekalian, pada saat saya menyampaikan kuliah understanding diplomacy, sebenarnya saya sudah menyinggung beberapa karakter diplomasi, karena itu melekat pada sejarah, yang dilakukan diplomasi secara tradisional. Kok ada tradisional Pak? Nama lainnya kadang-kadang klasik diplomasi. Itu adalah pembedanya yang paling utama adalah, Satu, soal keterbukaan diplomasi, baik proses maupun hasilnya, proses and the result. Yang kedua, perbedaannya, kalau yang lama berarti close. Close, bahkan secret. Istilahnya secrecy, ada kerahasiaan di dalam diplomasi. Itu yang klasik, tradisional. There is no open public remark atau public conference, tidak ada. Tapi di dalam modern diplomacy, itu harus Anda menyampaikan kepada publik. Kenapa? Di pemerintahan itu miliknya siapa? Ini kaitannya juga perkembangan sistem pemerintahan. Ketika monarki-monarki itu masih absolut, di Eropa terutama, Maka peran publik dalam hubungan internasional itu Tidak ada aksesnya. Kenapa? Karena diplomasi itu lebih mewakili kepentingan elit atau kepentingan raja. Sedangkan di era modern diplomacy, Diplomasi itu mewakili kepentingan publik. Sehingga publik harus tahu. Kenapa publik tahu? Jangan sampai publik mempersepsikan berbeda Apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Apa risikonya Pak? Risikonya enggak kepilih lagi. Atau pemerintahan Anda menjadi tidak legitimate. Jadi, kalau dulu. Kalau dulu zaman raja-raja peduli amat dengan publik. Kenapa? Karena diplomasi urusan saya. Jadi, urusan raja maksudnya. Sehingga publik tidak bisa protes apapun. Jadi, kerahasianya tinggi. Dan kadang-kadang mewakili keluarga raja, bukan mewakili kerajaan. Jadi, ada bias dalam diplomasi publik. Sorry. Dalam diplomasi klasik atau tradisional itu antara kepentingan raja atau elit secara individual family, dengan kepentingan kerajaan dalam arti country, dalam arti mewakili publik. Kenapa? Karena dalam diplomasinya itu tertutup. Setelah kerajaan-kerajaan mulai terbuka, lalu ada pemilihan Perdana Menteri, ada istilahnya monarki konstitusional, maka raja fungsinya sebagai kepala negara, seremonial, maka disitulah Eropa juga berubah karakter diplomasinya dari yang dulunya close menjadi open diplomacy. Sementara negara-negara yang postkolonialis yang memang fungsi kerajaan tidak ada karena dibentuk dengan proklamasi kemerdekaan, itu sejak awal, from the beginning, itu diplomasi sifatnya terbuka. Tapi di Eropa pernah ada era diplomasi itu tertutup. Kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Di Indonesia, from the beginning, itu terbuka. Kalau Anda belajar tentang diplomasi kita di era pemerintahan parlementer kita, itu pernah ada kabinet yang jatuh di era kabinet, siap waktu itu wilopo ya, seingat saya. Saya punya kuliahnya soal itu. Oh, kabinetnya Sukiman. Kabinetnya Sukiman Weryo Senjoyo. Itu jatuh karena ada diplomasi rahasia yang dilakukan oleh Menlu Ahmad Subarjo kepada Menteri Luar Negeri Amerika saat itu. Itu Perdana Menteri jatuh di Indonesia. Kenapa? Karena tidak open. Istilahnya apa? Artinya di negara-negara yang sejak awal kemerdekaannya itu memang negara yang tidak monarki, diplomasi memang from the beginning bersifat openly to public. Bersifat open. Tapi di Eropa yang kesejarahannya adalah kingship system, itu memang pernah ada era ketika monarki absolut, maka diplomasi itu bersifat secret diplomacy. Mungkin ada baiknya nanti. Saya sampaikan itu kuliah tentang diplomasi kita. Tentang betapa terbukanya diplomasi Indonesia from the beginning-nya. Yaitu keistimewaan kita. Baik, jadi tradisi tertutup atau tradisional atau klasik diplomasi itu, tradisi itu juga mewakili tradisi Eropa sebenarnya. Bukan mewakili tradisi negara-negara postkolonialis seperti Indonesia-Malaysia yang sejak awal memproklamasikan kemerdekaannya. Juga bukan tradisi Amerika. Amerika terbuka from the beginning. Jadi itu khasnya tradisi diplomasi Eropa. Pertutup lalu terbuka. Kenapa terbuka? Karena kerajaan mengalami perubahan. Perubahan apa? Sistem pemerintahan. Dari apa? Dari kingship system absolut menjadi kingship system yang konstitusional. Ada Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan di situ, day-to-day foreign policy di tangan Perdana Menteri, bukan di tangan Raja lagi. Dulu kan ada, Pak. Itu Perdana Menteri Rizelieu yang kemarin diceritakan. Itu kan Prime Minister itu. Kenapa dia masih tertutup? Ya karena waktu itu Rizelieu ditunjuk Raja saja. Sebelum Revolusi Perancis, kan? Jadi Perdana Menteri ada, tapi ditunjuk oleh kings, oleh Raja. Itu namanya bukan Perdana Menteri yang melalui proses demokratik. Tapi proses penunjukkan. Itu tetap diplomasinya bersifat rahasia. Kenapa? Dia mewakili Raja dan keluarganya. Baik. Ya, itu gambaran gadis besarnya. Yang kedua setelah open atau keterbukaan. Yang menentukan diplomasi modern itu adalah peran teknologi. Teknologi. Mau terbuka seperti apapun. Kalau Anda hidup di abad 17, yang namanya televisyen yang global sama internet itu kan belum ada. Jadi pengaruh teknologi itu juga sangat signifikan di dalam diplomasi. Ingat bahwa diplomasi itu adalah instrumen of foreign policy. As an instrument, sebagai sebuah instrument, it should follow the technological improvement atau development. Enggak usah yang susah-susah deh. Sekarang ngomong yang Anda mudah kita pahami. Apa? Handphone. Zaman pertama kali handphone kita punya, saya punya handphone itu tahun 97. Besarnya itu satu batu bata itu dari Motorola. Saya beli nomornya saja, ngumpulkan fotokopi KTP seminggu di kota baru sana. Tahun 97 kartu kosong enggak ada isinya harganya Rp650.000. Saya beli itu. Enggak ada pulsanya. Waktu itu, pulsa sebulan itu Rp100.000. Anda bayangkan, Rp600.000 itu kartu kosong. Tahun 97 itu harga emas hanya Rp20.000. Jadi untuk membeli kartu kosong, itu kira-kira Rp600.000 dibagi Rp20.000 berapa? Rp30.000. Rp30.000 emas. Jadi kalau sekarang emas harganya di atas Rp1.000.000, itu Rp30.000.000. Waktu saya beli kartu kosong pertama namanya Indosat, yang jual Indosat tahun 97. Itu sudah jadul besar, baterainya cepat habis. Tapi ya harus, waktu itu saya merasa penting untuk membeli itu. Bukan untuk WA namanya belum ada WA. IK enggak ada IK. FB enggak ada FG. Tetapi fully untuk komunikasi. Waktu itu dengan teknologi seperti itu, orang hanya bisa melakukan komunikasi yang terbatas. Tapi begitu ada WA, Facebook, dan perkembangan teknologi. Handphone bisa nyuting, bisa edit video, bisa take picture, kemudian bisa from the ground, dia bisa repot something, life. Orang berubah perilakunya. Anda kadang menghentikan sepeda motor hanya untuk foto bunga atau burung-burung di jalan itu. Itu perilaku kita, individually. Nah, individual negara dalam melakukan diplomasi juga sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi itu. Dulu pidato Bung Karno itu didengarkan orang se-Indonesia di perempatan-perempatan jalan, itu hanya dengan radio. Oh, TV belum ada. TVRI itu berdiri setiap tahun 1963. Itu penuh hitam putih. Baru tahun 70-an sekian ada TV berwarna di Indonesia. Di setiap kecamatan dulu. Kalau nonton tinju atau ketoprak di kecamatan dulu. Government and technology really jalan beriringan. Dan teknologi itu sangat mempengaruhi perilaku government and diplomacy. Jadi sudah sekalian, modern diplomacy itu lebih dipengaruhi oleh teknologi. Tentu saja juga oleh adanya perkembangan di bidang politik pemerintahan. Tapi jika hanya perkembangan politik pemerintahan, perkembangan diplomasi tidak sedahsyat sekarang. Oke, kerajaan konstitusional. Tetapi kalau nggak ada internet, nggak bisa. Public conference live, nggak bisa. Sekarang langsung G20 misalnya. Sekarang ini, 10 menit setelah Ratu Elizabeth kepleset di kerajaannya sana, orang bantul bisa mendengarkan. Oh, sekarang langsung CNN breaking news. Ratu Elizabeth kepleset tadi pas di kamar mandi. Dulu, nggak bisa. Jadi teknologi sangat penting sekali. Baik, jadi yang membedakan antara traditional and new diplomacy adalah satu, soal keterbukaan. Yang kedua, soal peran teknologi. Tentu saja peran teknologi harus didukung juga dengan ada perubahan politik di dalam kerajaan, sistem-sistem kerajaan di Eropa, dari monarki absolut menjadi monarki yang konstitusional sehingga rakyat ikut menentukan siapa the head of the executive dalam arti prime minister yang dipilih secara demokratik. Baik, saudara, saya lanjutkan. Ini tadi sudah saya ceritakan. Ada dua tipe, traditional atau klasik diplomacy and new diplomacy atau modern diplomacy. Nah, tadi sudah saya ceritakan bahwa traditional diplomacy itu sekali lagi, kalau kita belajar diplomasi dalam kuliah kita ini adalah refer to European tradition atau European history. Sudah saya tegaskan di awal kuliah bahwa it doesn't mean that in the other part of the world there is no diplomatic affairs. There are many. But today we talk about European diplomacy. Kenapa kita talk about European diplomacy? Because Europe and United States as the last winner in the world. So, all the tradition color or influence our diplomatic affairs today worldwidely secara international. And then, traditional diplomacy started after the peace of Vespalia 1648 as nation state concept emerged at that time. You remember well that nation state concept emerged in West Palia Treaty. Ada the most influential juris ahli hukum yang sangat berpengaruh di dalam Vespalia Treaty yang Anda pelajari di dalam hukum internasional. Namanya adalah Hugo de Groot atau Grootius. Grootius lah sebenarnya yang melahirkan konsep nation state. Whatever you are. Whatever your color. Your race. Your tradition. Your languages. Your religion. Your tradition. If you are inside the border of a nation it's been you are citizen of a certain country. Jadi, pokoknya orang yang di dalam garis batas. Tidak peduli apapun ras Anda itu artinya Anda warga negara. Itu untuk menyelesaikan konflik di Eropa. Yang konsep nation state sebelumnya itu sangat kuno. Apa? orang Perancis ya orang keturunan Perancis yang berbahasa Perancis yang tinggal di satu tempat. Tempat yang diduduki oleh orang Perancis berbahasa Perancis mendukung kerajaan Perancis bertarisi Perancis itu namanya milik kerajaan Perancis. Lah emangnya manusia itu tidak punya kaki dan tidak bergerak. Bagaimana jika kelompok Perancis ini masyarakat Perancis ini bergerak dan orang Inggris bergerak orang Italia bergerak orang Bohemian bergerak. artinya apa? Ada tumpang tim di masyarakat yang tinggal di satu tempat. Sehingga ada overlap from several countries. Itulah sebabnya terjadi peperangan yang lama di Eropa. Sehingga konsep nation state ini sudah lah. Jangan pakai pendekatan kultural ras bahasa begitu. Biasa dalam satu negara itu bahasanya bermacam-macam. Biasa dalam satu negara itu rasnya bermacam-macam. Konsep Bezpalia ini sebenarnya sangat kita sangat beruntung memwarisi konsep yang seperti ini. Karena dari Sabang sampai Merauke ini ada berapa ratus bahasa. Lebih 250 bahasa. 400 suku bangsa. We are Zunete in Diversite di neka tunggal ika. Itu buah konsepnya grutius. Kalau kita berisi negara Majapahit ada dominasi-dominasi. Meskipun Majapahit mengenerapkan sistem federal. Sehingga kerajaan itu juga ada yang federalisme. Majapahit itu contohnya. Makanya bisa luas. baik. Meskipun ada sisi lain dari Westphalia yang itu sangat berpengaruh lainnya. Yaitu apa? Yaitu terjadinya kolonialisme dan imperialisme di seluruh muka bumi. Kenapa? Orang Eropa nggak cari wilayah jajan baru atau tanah baru di Eropa tapi mereka menyebar ke seluruh muka bumi untuk mencari tanah baru. Itulah akhirnya terjadi kolonialisme seperti Indonesia dan sebagainya. Dan Anda jangan tergecut kalau saya katakan Indonesia itu 300 tahun kalau Anda zaman SDSMP dulu dikatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun nggak benar sama sekali. Kalau Anda buka sejarah yang menjajah Indonesia bukan negeri Belanda tetapi VOC. Jadi tahun 1602 itu kerajaan Belanda belum berdiri sudah sekalian. kerajaan Belanda itu berdiri pada tahun 1602 itu nggak mungkin bisa menjajah Indonesia. Kenapa dia masih dijajah Perancis, Spanyol, masih memang berdiri tahun 1602 tetapi berdirinya itu belum kokoh. Belum punya uang. Bahkan yang mengakui kerajaan Belanda berdiri pertama kali ketika Prince O-Ring itu memproklamasikan diri yang mengakui negeri Belanda sebagai negara merdeka pertama kali itu adalah kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga kalau Anda pergi ke Belanda sana ada namanya diplomat Mir Hasan yaitu Menteri Luar Negeri sekalian juta besar Aceh yang meninggal di sana kalau ada saat mengakui kemerdekaan Belanda itu. Itu dikubur di sebuah gereja di sana. Dan sampai sekarang ada prastasi besar bahwa itulah cikal bakal kerajaan Belanda diakui secara internasional. Setelah itu negeri Belanda dijajah oleh bangsa-bangsa lainnya di Eropa sebelum Vespalia ini. Bahkan setelah Vespalia karena negeri Belanda itu benar-benar merdeka itu baru tahun 1815. Anda bisa membaca cerita ini sejarah ini bukan dari karangan orang Indonesia Anda bisa membuka di kedutaan besar Belanda di Indonesia. Bahwa setelah tahun 1815 itu baru Spanyol melepaskan negeri Belanda. Dan itu Benelux Belanda Belgia Luxemburg itu kan sebenarnya cuma Pak Adinya jadi raja di sana ponakannya jadi kerajaan di sini. Benelux itu satu keluarga. Baik jadi kembali ke konsep Vespalia ini jadi penting sekali tonggak sejarah Wespalia ini karena di satu sisi menjadikan sebuah negara itu negara yang majemuk multi-race multi-languages multi-culture tetapi di satu sisi mengesahkan atau melegitimasi imperialisme kolonialisme around the globe. Sampai kita jadi kembali ke Indonesia yang menjecah Indonesia siapa Pak? VOC VOC itu dari 1602 sampai 1815 sampai lahir yang namanya politik etis politik etis ingat tahu politik etis zaman dulu politik etis itu ketika negeri Belanda benar-benar sudah merdeka lepas dari Spanyol baru dia merasa sebagai bangsa itu kasihan sekali Indonesia itu 200 tahun dimakan oleh VOC VOC itu perusahaan kayak Freeport kayak Coca-Cola yang sahamnya dimiliki oleh orang Perancis orang mana-mana sahamnya orang Inggris hanya pemegang saham mayoritas itu orang Belanda maka Anda pernah dengar yang namanya Diendless bikin jalan dari anjir panarukan 1000 kilo Diendless itu sebenarnya dia itu tentara bayaran yang dibayar oleh apa namanya Napoleon dia desersi sebenarnya eh kamu jenderal sedikit kamu ya siap kamu ini Belanda belum dilepaskan betul belum berdeka 100% eh kamu Diendless kamu kamu siapkan itu jalan dari di Jawa itu karena saya besok mau masuk Jawa jadi itu sebenarnya anjir panarukan itu planningnya Napoleon Bunaparti hanya sayangnya sebelum Napoleon menikmati jalan yang disiapkan oleh Diendless itu dia sudah kalah itu saja baik sudah sekalian dan Anda jangan membayangkan hubungan kerajaan-kerajaan di Yogyakarta di Jawa dengan Eropa itu belum akrab pada waktu itu abad 17-18 sudah Anda kalau melihat yang namanya Pangeran Tiponegoro itu yang patungnya putih pakai serban itu ya itu Diponegoro satu versi ketoprak yang kedua Diponegoro mau maju perang maju perang pun gak kayak gitu ribet perang dengan baju seperti itu itu Diponegoro versi ketoprak sebenarnya Diponegoro itu orangnya ya biasa kesatria Jawa dengan pakaian biasa saja kalau dia pakai pakaian seperti itu ya pas kalau dia mau ngajar-ngaji saja karena dia kan memang santri dia dididik di sebelah utaranya UMJ sini itu ada pesantren dari UMJ ini dekat cuma 3 kilo dekatnya Universitas ini loh Universitas Aisyah itu Melangi namanya itu dulu pesantren didirikan untuk mendidik anak-anak Raja Jogja supaya jadi menjadi ahli agama sekaligus menjadi sultan nah alumni situ Pangeran Tiponegoro Sudara jadi hubungan misalnya kerajaan Jogja dengan Eropa bagaimana saya punya fotonya foto lukisan Raden Saleh Pangeran Tiponegoro dan keluarganya Alibasa Sentot misalnya dan keluarga kerajaan di Jogja itu kalau pesan pakaian itu di Perancis sudah sekalian jadi pesan sekarang jadinya tahun depan itu dibawa oleh kapal yang akan berangkat ke sana dari Batavia sehingga Pangeran Tiponegoro dalam gambar saya itu dia pakai baju style jadi namanya baju model Napoleonan ya itu pastinya di Perancis sana jadi jangan jangan membayangkan orang dulu itu pakaiannya kayak ketopraan bukan orang dulu yang kaya style style jadi itulah apa namanya fakta sejarah betapa dunia sudah berhubungan sejak zaman dulu cuma cara berhubungannya yang berbeda oke kembali ke sini jadi pada setelah Westphalia ini ketika dunia sudah banyak hubungan itu diplomasi tradisional terus berlangsung sejak dua tiga abad sejak abad tahun 1600 atau sebelumnya Eropa juga sudah melakukan itu sampai dengan akhir abad ke-19 kalau kita mau bicara kalau ada yang membedakan tradisional sama klasik ya disitu jadi kalau kalau sebelum 16 dibilang klasik kalau setelah 16 sampai 19 dibilang tradisional ini soal istilah saja tapi pada intinya ada karakter-karakter yang sama ketika kerajaan itu masih absolute kingship system itu cara berdiplomasinya masih berkarakter pada kerahasiaan dan ketidak terbukaan dan sangat bias antara kepentingan kerajaan dan kepentingan keluarga atau individu raja sampai pada abad 19 ini ketika teknologi dan terjadi perubahan sosial apa namanya di masyarakat internasional terutama di Eropa kerajaan mulai terbuka setelah revolusi Perancis pemilihan umum dilakukan monarki konstitusional plus teknologi jadi perubahan politik kerajaan yang lebih demokratis di Eropa dan penemuan teknologi dua hal yang tidak bisa dibisahkan perubahan politik keterbukaan kerajaan dari monarki absolut ke konstitusional yang menghendaki keterbukaan pengambilan keputusan plus teknologi itu yang mempengaruhi perubahan dari tradisional diplomacy ke modern diplomacy baik ini gambaran tadi sudah saya ceritakan sebenarnya cerita feature dari tradisional diplomacy ini ada di settingnya kerajaan-kerajaan di Eropa kalau di Amerika from the beginning itu sudah terbuka seperti yang saya ceritakan the traditional diplomacy did not include the small state while the major power have greater responsibility for answering word peace jadi ada ciri ketiga dari tradisional diplomacy setelah kerahasiaannya itu negara-negara kecil itu tidak dianggap jadi negara-negara itu ya seperti ada paus besar dan paus-paus kecil atau ikan-ikan lainnya yang kecil diplomasi di era tradisional itu paus besar inilah yang sangat menentukan the voice of the little itu tidak tidak didengar the little di situ adalah nation state atau country nah jadi pak sekarang juga sama pak ya sekarang itu yang besar yang besar itu memang masih sangat berpengaruh tetapi tidak bisa secara dominan sekali memberi warna pada diplomasi coba misalnya betapa Donald Trump contoh nih pada tanggal 10 11 kalau disini September yang lalu itu resolusi PBB didukung oleh 169 negara tentang penguatan multilateralism yang di dalamnya ada penguatan fungsi WHO agar dia mengambil kendali dalam mengatasi pandemik ini padahal WHO diserang habis oleh apa namanya Amerika dan beberapa negara meskipun Amerika menyerang seperti itu dan tidak setuju penguatan WHO itu karena dianggap bohong dan sebagainya dunia tetap membuat keputusan yang tidak sejalan dengan Trump jadi jadi sekarang ini memang kalau Anda membayangkan tentang tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson Eisenhower Winston Churchill zaman era Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama ini enggak ada lagi ada orang hebat orang kuat kayak Trump kayak Putin kayak Erdogan Angela Merkel tetapi ada up and down pengaruh internasional satu negara itu negara yang sangat berpengaruh pada saat Perang Dunia Kedua misalnya itu sekarang tidak semuanya hebat lagi negara yang tidak diperhitungkan dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua sekarang menjadi negara yang paling kaya yaitu China China itu negara yang punya simpanan defisa terbesar Amerika simpanan jangan ngomong simpanan Amerika Amerika defisit 2000 apa triliun dolar lebih ya dia pokoknya PBN dia dua tahun itu defisit dia jadi besar sekali sedangkan China punya tabungan yang banyak sehingga dia bisa masuk ke Indonesia masuk ke Afrika bebas sekali dengan dananya itu baik jadi tidak semua yang dulu hebat sekarang hebat lagi secara internasional maka ada change world leadership bedanya kalau di masa lalu itu pada saat Perang Dunia itu ada leaders itu sebagai persons orang sekarang leaders itu lebih pada peran peran multilateralism peran multilateral jadi kepemimpinan di PBB itu lebih menentukan daripada individu-individu di satu negara baik jadi sekarang dengan ada multilateral itu forum bersama seperti PBB majelis umum kan ada presiden pidato per tahunnya bisa bunyi-bunyikan negara yang dikuasa di forum PBB loh ya meskipun nanti yang dirasakan itu terus pergi bisa saja tapi ada adalah the small itu masih didengarkan lah ada forumnya kalau sekarang dulu gak ada tradisional diplomasi gak ada lalu garantornya peace itu ya tokoh-tokoh waktu itu individu jadi dalam tradisional atau bahkan ketika sudah masuk 19 pun garansinya itu individu kalau sekarang garansinya multilateralism kerjasama seperti PBB ASEAN itu lebih menjamin dari sini Eropa lebih menjamin daripada jaminan individu-individu pemimpin itu lebih diplomasi modern kepada ini lembaga multilateralism daripada jaminan individu oke ini soal kerahasiaan sudah tadi saya sampaikan sekarang kalau yang new diplomacy macam mana new diplomacy yang new diplomacy ini dimulai apa sekarang kalau tadi kita cerita tradisional diplomacy was conducted when the state were ruled by monarch princes the power was with the ruler and people had no say in international fair the ruler would pursue diplomatic relation for royal benefit and interest tadi saya katakan dalam diplomasi tradisional itu sangat rawan atau bias antara diplomasi untuk kepentingan keluarga kerajaan atau untuk rakyat secara umum perang Eropa itu dulu terjadi justru karena seorang pangeran dibunuh dibunuh dan itu ada cerita-cerita soal melamar gak diterima dan sebagainya jadi kepentingan kerajaan itu kadang tenggelam dalam kepentingan keluarga kerajaan itu dalam cerita-cerita lama kepentingan by the end of 19 century the popular government gained strength in Europe and people were interested in and concerned in foreign relation atau foreign policy jadi tadi saya katakan bahwa perubahan sistem pemerintahan di Eropa yang kerajaan absolut ke monarki konstitusional itu membuka rakyat memilih pemimpinnya siapa perdana menteri maka rakyat ingin kamu mau lakukan apa perdana menteri untuk international relation kenapa itu penting jangan sampai perdana menteri yang saya pilih merekomendasikan perang pada presiden atau pada kerajaan maka celaka sekali sudah rakyat memilih perdana menteri malah perdana menterinya hobi lain ini yang dijaga maka rakyat ingin tahu mau-mau lakukan apa kamu prime minister itu di dalam visi mereka ketika harus kampanye pemilu misalnya kemudian disitulah keterlibatan popular atau people di dalam foreign policy people ingin memberi atau rakyat ingin dapat pemimpin yang menjamin perdamaian dunia setelah lelah perang ini abad 20 ini 20 perang dunia pertama dunia kedua melelahkan sekali itu kita Eropa lebih lelah lagi jangan sampai Eropa jatuh di dalam peperangan yang panjang perang dengan kolonialisme di belan dunia yang lain perang dengan sesama Eropa Eropa itu sejarah perangnya melelahkan maka di Eropa rakyatnya mulai kritis kita pilih pemimpin yang enggak gelai itulah mulai the emerge of people involvement in foreign policy when they should choose or elect a new prime minister or executive leader yang keberikutnya jadi fokusnya itu pindah from royal interest to people's interest rakyat mulai dilibatkan enggak ada rakyat di seluruh dunia kalau ditanya kamu suka perang enggak suka tapi kalau raja perang kita hitung untung apa rugi kalau yang ditanya raja kalau daya rakyat enggak usah perang jadi beda memang war always decided by elite saya ulangi war always decided by elite never ever people or citizen decide to war enggak pernah tetapi the effect of war itu yang paling menderita not the elite but people karena bisa ekonominya jadi apa namanya resesi dan kemudian nyawanya anak-anaknya dikirim medan perang raja manalah raja perang di depan raja tetap di stana itulah kenapa publik sangat menaruh perhatian dan penting terlibat dalam forum policy saya ulangi tujuannya untuk menjamin memilih pemimpin yang suka damai that is why diplomacy became open and people were taken into confidence on various matters to get popular support jadi rakyat mulai memberikan support dalam diplomasi itu jadi sudah sekalian kalau kita beri gambaran features-nya tentang diplomasi di zaman modern ini new diplomasi ini itu greater open lebih terbuka kemudian multilateral diplomasi lewat forum-forum kayak BBB Asia dan Eropa dan lain-lain itu kemudian ada personal atau summit diplomacy summit diplomacy itu para pemimpin yang kemarin saya gambarkan kalau pemimpin selfie itu tidak seperti anda selfie pemimpin selfie tujuannya to inform to public that we are concerned with your interest your artinya adalah public jadi kalau ada pemimpin pada selfie atau ada photo session itu mesegenya adalah we now together discuss your interest hey our people to create peace and prosperity to guarantee peace and prosperity so we are together smiling all the discuss seriously and so on itu maksudnya pemimpin ada session foto bersama itu jadi ada message to the public kenapa karena the openness of diplomacy lalu ada subtle diplomacy subtle diplomacy itu bulat balik jadi kayak pesawat kayak bus komuter itu bulat balik itu namanya subtle diplomacy supaya satu perkara itu tidak hanya satu dua kali diskusi selesai subtle diplomasi menggambarkan bahwa pentingnya komunikasi pentingnya tidak buru-buru mengambil keputusan yang bersifat destruktif atau perang itu buktinya subtle pesan dari subtle diplomasi itu yang agak sabar bolak balik ini tadi Anda baca sendiri soal greater openness tadi sudah saya ceritakan no more secret trade spec dalam konvensi Wiener Vienna Convention on Diplomacy tahun 1963 69 itu tidak boleh ada secret treaties apa namanya rahasia perjanjian rahasia yang tidak boleh foreign policy and negotiation is open Presiden Wilson mengatakan no secret negotiation should be published to public internationally tidak ada lagi selingkuh-selingkuh selingkuh diplomasi maksudnya lalu dibuatlah di Vienna Convention tentang sifat dari international treaty should be open international kemudian multilateral diplomacy sambil menunjukkan sejarah Elliot to Westphalia meskipun melahirkan banyak kolonialisme tetapi kalau Anda lihat sifatnya juga multilateral yang terlibat di dalamnya enggak cuma negara banyak aktor di situ beside bilateral agreement multilateral diplomacy is introduced enggak cuma introduced push atau empower jadi multilateral itu melalui pertemuan pertemuan tingkat tinggi organisasi internasional yang partisipannya bermacam-macam due to advancement of technology and growing international interaction problem will assume international character jadi apa namanya kita bisa lebih mengenali problem-problem internasional secara lebih akurat saat ini ketika teknologi dan pembicaraan-pembicaraan tingkat multilateral itu lebih intensif dilakukan Anda bayangkan misalnya begini belum ada handphone belum ada internet pemimpin di Amerika harus membuat perang atau tidak perang di kawasan timur tengah melawan pemimpin yang ada di Moskow yang disana juga informasi tidak lengkap jadi dulu itu zaman teknologi informasi belum seperti sekarang pemimpin itu ketika membuat keputusan perang atau tidak perang itu kadang-kadang hanya karena informasi tidak lengkap jangan membayangkan kalau presiden itu terus informasinya lengkap semua enggak Anda bayangkan enggak ada handphone enggak ada hubungan kabel tahun perang dunia pertama perang dunia kedua enggak ada internet enggak ada seran langsung Anda jadi presiden Amerika yang satu jadi presiden Rusia yang satu jadi Raja Inggris yang satu jadi Hirohito di Jepang sana Anda bayangkan dalam kegelapan pun seorang pemimpin harus membuat keputusan saya ulangi dalam kegelapan pun seorang pemimpin itu harus membuat keputusan maka jadi pemimpin itu harus bisa menerangi dirinya sendiri kenapa karena dia harus sering membuat keputusan di dalam kegelapan nah kacau kalau pemimpinnya gelap setan itu namanya baik jadi apa namanya sekarang ini sangat dimudahkan teknologi meskipun banyak hoax dan kemarin saya kenalkan ada sharp diplomacy itu apa namanya diplomasi yang kadang menggunakan hoax untuk menyerang musuh tetapi harus Anda sadari bahwa menjadi pemimpin waktu itu yang tanpa teknologi yang memadahi itu harus membuat keputusan dalam kekurangan informasi jadi ya lebih baik daripada kita diserang kita serang aja ya beginilah kira-kira terjadinya perang pasifik perang dunia kejua itu macam itu the united nations also help in arranging multilateral negotiation through conferences and seminars those different states conduct multilateral negotiation and diplomatic conferences to deal with issues on mutual interest such as regional peace trade environment education apalagi border conflict apalagi prejudice antarbangsa jadi sangat penting multilateral itu untuk mempertemukan ada kasus perang antara kamboja dengan thailand di perbatasan di kuil apa itu preh vihir itu ya vihir itu maksudnya vihara sebenarnya masyarakat disitu sudah berteman lama gak ada masalah kalau disisi masyarakat tapi masalahnya yang satu ngambil keputusan di bangkok yang satu ngambil keputusan nompen orang penumpen bikin keputusan di perbatasan orang bangkok bikin keputusan di perbatasan masyarakatnya ngapain orang penumpen bangkok ini kami ini baik-baik saja yang tembak-tembakan orang bangkok sama penumpen nah itulah kadang-kadang ada sisi sisi apa sisi negara di perbatasan itu kadang-kadang asosial saya ulangi negara itu kadang di perbatasan sifatnya jadi asosial kenapa kalau orang perbatasannya mah sahabat sejak kecil bisa jadi lurah di kalimantan utara itu temannya adalah lurah di sabah kenapa itu satu komplek anda jangan membayangkan batas negara itu ada dindingnya nggak ada hutan misalnya oh nanti di sana ada garisnya garis itu garis imajiner batas negara itu imajiner nggak ada garisnya jadi kadang-kadang garis itu membedakan nasib sebelah utara lebih makmur sebelah selatan nggak siapa yang bikin garis itu kan orang Eropa dulu Inggris sama Belanda jadi apa ya garis negara atau batas negara itu kan adanya kan baru setelah masyarakat itu tinggal disitu beratus-ratus tahun bahkan ribuan tahun makanya ada Dayak apa itu Dayak Malaysia ada Dayak Indonesia kenapa pak orang Dayak mendadak ada orang Inggris Belanda bawa tampar datang ke kampung yang utara ikut Inggris yang selatan ikut Belanda orang Dayak disitu ini ngapain orang kulit putih pada ngukur-ngukur kampung eh belakang hari ada proklamasi Indonesia sebelah sana proklamasi di Raja Malaysia eh ternyata kampung saya di belah bisa jadi engkongnya di sebelah selatan kakeknya anaknya sebelah sana pak adina di sana genduren bareng-bareng kalau lagi mereka apa namanya hajatan jadi satu nggak ada negara disitu adanya kampung nah jadi Anda jangan kepo kalau sama orang serumpun itu ya banyak persamaan jangan jangan kita ini apa namanya batiknya dicuri curi apa oh kita ini orang Malaysia punya batik Indonesia punya batik orang Malaysia punya keris punya keris pupet wayang kulit sama-sama punya jadi ya begitulah besok kita ceritakan negosiasi Indonesia sukses dalam membawa masalah Thailand dan Kamboja itu ke forum ini ke forum multilateral sehingga perang antara Kamboja dan ini Thailand nggak berlanjut kok Indonesia pak? Indonesia waktu itu ketuanya ketua ASEAN kepasan oke jadi multilateral seperti PBB ASEAN itu lebih lebih membawa prospek untuk itu garanti peace than a personal leader nah ini pesambit diplomasianya anda baca nanti ini tokoh-tokoh say hello penting Obama narsis-narsis begitu ya ditonton orang banyak ya kadang-kadang ya mereka pingin lelucon juga ini Erdogan nonton jemupo kayak gini kira-kira subtle diplomacy negotiation conducted by a mediator who travel between two homo parties that are reluctant to hold direct discussion Israel-Palestina nah ini subtle diplomacy itu ada mediator yang muter-muter di antara para pihak mungkin tidak hanya dua tapi banyak pihak yang kalau mereka ketemu langsung itu nggak bisa maka ada peran orang negosiator nah ini yang pentingnya disitu subtle diplomacy nggak bosen-bosen karena mediator ini apa namanya menjembatani perdamaian sudah sekalian kalau anda mendengar statement pemerintah Indonesia bahwa posisi Indonesia terhadap Palestina itu sudah final karena itu mandat dari undang-undang dasar itu normatif betul bahwa kita tidak mengakui Israel karena dianggap menjajah Palestina saudara itu secara values mungkin bisa kita terima dengan mudah tetapi dalam praktek diplomasi saudara tentu saja pemerintah Indonesia juga menjalin komunikasi dengan Israel dengan cara not formal diplomacy mungkin dapat lobby-lobby sehingga kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah Israel itu tidak apa-apa tidak apa-apa kemudian dengan Palestina sudah terbukti bahwa Palestina itu juga yang dulu mengakui Indonesia merdeka dan kita pun mengakui kemerdekaan Palestina yang mau saya tekankan adalah sebagai pengajar hukum internasional saya akan mengatakan jangan terlalu berharap lebih besar peran Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel kenapa dalam hukum internasional itu to be a mediator in subtle diplomacy itu harus fairness position among the parties saya ulangi to be mediator you should fairness position among the parties artinya jarak politik antara satu partis dengan para pihak itu dengan mediatornya itu jaraknya kira-kira sama jarak politik dan hukum Indonesia dengan Palestina yang Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina dan jarak politik dan hukum antara Indonesia dengan Israel itu berbeda sekali Indonesia Palestina itu mengakui kemerdekaannya recognize tetapi Indonesia tidak mengakui Israel artinya apa kalau Indonesia mengajukan diri sebagai mediator perdamaian dalam subtle diplomacy scheme itu pasti akan ditolak oleh Israel kenapa you are not fair you are not a balance tidak imbang kamu adalah kalau saya orang Israel hey Indonesia anda adalah temannya musuh saya temannya musuh saya sedangkan apa namanya bagi Israel bagi Palestina Indonesia adalah my best friend kenapa dia adalah musuhnya musuh saya jadi dia my friend jadi tidak balance hanya pemimpin Israel yang gila saja yang mau menerima Indonesia jadi mediator kenapa itu gak memenuhi syarat dalam hukum internasional jadi kalau umat Islam Indonesia berharap Indonesia menjadi mediator menjadi motivator kalau untuk retoritas oke ya tetapi by international law Indonesia gak memenuhi syarat kenapa coba sekarang kita simulasi kita orang Indonesia anda pemimpin Israel yang lainnya pemimpin Palestina mau gak pemimpin Israel Indonesia jadi mediator gak bisa mungkin Indonesia jadi inisiator bisa tapi apa namanya eksekutornya perdamaian itu bukan orang Indonesia saya kira itu secara sekalian yang harus anda sadari besok ini soal apa namanya diplomatik konsuler apa namanya konsuler rules and function besok saya jelaskan di topik yang lain saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian dan jangan lupa perhatikan baik-baik apa namanya kompetensi tes anda dan diskusikan dengan teman anda saya kira begitu saudara sekalian terima kasih atas perhatiannya saya cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih